Hai saya ini bernama panjang sekali namanya ya Ibnu Purwanto Suratmah Megananda kalau umpamanya di YouTube di YouTube ada itu Megananda poetry reading di tiktok juga ada Ibnu Megananda saya setulnya sangat saya sangat cinta sekali dengan kebudayaan khususnya budayaan Jawa karena memang saya anaknya seorang dalang saya sangat senang sekali saya kebetulan lahir di Medan saya sering pulang ke Medan dan di sana kalau eh kelompok-kelompok Puja Kusuma itu sering kalau saya pulang sering ngundang saya untuk diskusilah disana ada kelompok-kelompok Jawa yang suka mengundang saya kalau saya pulang ke Medan Mas Wioko Monggo Pajak Kongso adu jago jalannya gelelang gelelang gaya gerak tubuhnya petentang petenteng tangannya tolak pinggang menteng kelek setelah persetujuan dari tantangan Kongso untuk adu jago dengan taruhan negara kongso dewa pesis anaknya guru wongso yang menyelinap berubah wujud sebagai basu dewa lalu merayu Dewi Mayrachet segera basu dewa dan dihamili namun guru wongso raja saksa raja saksas termasas raja saksas dari kerajaan wobarong itu terbunuh oleh basu dewa washu rego seiring perjalanan waktu Kongso dianggap sebagai anak angkatnya Namun setelah Dewa Sakongso ingin menguasai negeri Nentang adu jago pada basu dewa Dengan adu jago sekaligus ingin membunuh Kokoro Sono dan Narayana Lalu mengawini Dewi Roroireng Pembersihan keturunan basu dewa dan etnis sedarah basu dewa Yang dianggap nanti jadi duri bila ia bisa menguasai negeri Dan keinginannya mengawini berata jaya anak basu dewa Yang disembunyikan di Widoro Kandang bersama kakak-kakaknya Kokoro Sono dan Narayana Masuk di arena pertarungan Kongso Arena Beraroma kembang Dan amis darah Arena medan Belabar kawat Tanpa adu jago Urati Montro pamannya sendiri ia jadikan jago Untuk sebuah kekuasaan yang diidam-idamkan dalam sebuah negara Sebagai botoh Ia harus bisa memenangkan jagonya Siapapun itu Bahkan bagai partai-partai juga Sama berupakan Kadang melakukan kelicikan Memainkan Telik sandi Membuat isu sara Biar ada demo rakyat Lalu demo itu dijual Pada politisi yang dimodali oleh para cukong Sebuah kerja Potoh Kelihatannya Anggun Berwibawa Karena yang dibicarakan adalah kehidupan Masa depan Maka mereka harus Memenangkan jagonya Dan kemenangan Bila perlu dibeli Walau harus dengan Giliran Dan kegilaan karena menebalkan wajah menjadi muka badak Kegilaan karena suka menumpas kata-kata bohong Sehingga bohong Bagaikan pekerjaan wajib Yang bisa Sakit pikiran ini kalau tidak dikerjakan Kegilaan hanya buat Sesaat berkuasa Meski kerukunan luluh lantak Meski persatuan bangsa menjadi rusak Itulah politik yang dikuasi oleh nafsu diri sendiri Sedang botoh bisa melebihi jagonya Ambisi untuk menang Karena kemenangan adalah harga diri Kekuasaan adalah anggur Kekuasaan adalah bidadari-bidadari Suka memormak wajahnya Walau habis Kas negara Diambil suaminya Dan kemenangan itu Wajib hukumnya Botoh kekuasaan Sama bagai Botoh ayam jago Aduan Seberat berapa terjangan kaki jagonya Pada lawannya Tajam tajinya Dan berapa sisik yang ada di kakinya Setajam apa patukan paruhnya Setajam tujuh lapis pisau cukur Dan sekeras Halilintar kokoknya Untuk menciutkan nyali lawannya Sebagai tekat Untuk memenangkan Jago dikareng Dijauhkan dengan betina Bila melihat Bila melihat tidak boleh kumpul Agar kepalanya pusing Lalu marah Dan selalu ingin menghajar Musuh musuhnya Kongso airnya Bagai Berada dalam Gunung kesombongan Ia undang Banyak orang Meminta untuk dibantu Prestis Kaya Orang-orang Yang mencalonkan diri Jadi pemimpin negara Bukan cuma agamawan Tapi dugun Pawang Tukang santet Ahli tenung Apalagi Ahli strategi politik Dikumpulkan Untuk memenangkan Musik So terus berjalan Jalannya kelelang Keleleng Gaya gerak tubuhnya Pelentatang Petenteng Tangannya tolak Pinggang Mentengkelek Tapi botoh Ada yang lembut Seperti Seperti jagunya Basu Dewa Lembut Tak bisa dijumput Melebih tepung Lembutnya Bicaranya halus Gerak tubuhnya Sopan santun Bagaikan Santri Menghadap Kiainya Apa yang bisa Diharapkan Di arena Persabungan Yang ada Pekik Kemenangan Dan Doakan Lawannya Untuk kalah Kongso Dalam cerita Wayang Akhirnya Ia mengalami Kekalahan Oleh jagunya Basu Dewa Yaitu Bima Sena Dan jagunya Kongso Tewas Karena Tikaman Kuku Pancanaka Kekalahan Yang hanyut Pada penyesalan Pada penyesalan Atau tidak Menyesal Kekalahan Yang dianggapnya Sendiri Kejantanan Tapi orang bilang Juga kebodohan Kekalahan 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 Adalah Sekaligus Kematian Jagonya Dan dirinya Tapi Dalam arena Politik Mutahir Kekalahan Juga Bisa Menguntungkan Uang Hati-hati Hati-hati Menyikapi Politik Mutahir Zaman Sekarang Kekalahan Juga bisa Menghasilkan Uang Bersiat Bersedia Dikalahkan Karena Dibayar Boleh Sakwa sangka Itu ada Dan Pada Abad Tua ini Sakwa sangka Curiga Buruk sangka Seperti Busana Yang harus Dikenakan Sepanjang hari Bagaimana Kemenang itu Dikatakan Mulia Apa Pula Hebatnya Kalau menang Tapi Bohong Dari Menjelah Menghina Lainnya Maka Kekalahan Menjadi Momok Setelah Jagonya Kalah Ia pun Tewas Di Bantai Arjuna Lalu Dihantam Senjata Nanggara Oleh Kakrasana Dan Senjata Cakra Oleh Narayana Ambruk Tubuhnya Di Bumi Bersama Harga Dirinya Yang Suka Tiada Lagi Jadi Luluh Lantak Sedemikian Rubah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Berjana 3 23 25 31 34 01 Terima kasih.